Intro Nah tadi seperti Bu Mega bilang, kita akan membahas mengenai 5R di tempat kerja. 5R-nya ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang bicara 5R, karena tiga materi ini alur proses produksi dengan K3 itu bertaut dengan bagaimana penerapan 5R dan proses produktivitas. Di mana proses produktivitas nanti akan berhubungan dengan tujuh alat quality control yang kita akan bahas di minggu depan. Kemudian di dalam proses nanti Bapak Ibu kita coba akan menggunakan atau membangun kebiasaan yang kita sebut dengan budaya 5R. Bapak Ibu yang biasa familiar berhubungan dengan bagian produksi atau berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan di kantoran. Biasanya 5R ini sudah menjadi ketentuan di dalam proses kerja. Ini bagian dari K3 yang minggu lalu kita bahas. Jadi Bapak Ibu 5R itu sebetulnya adalah kebiasaan yang sederhana sekali. Bapak Ibu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah melakukan, tapi tidak disebut sebagai 5R. Jadi 5R itu sebetulnya bagian dari proses produktivitas yang mau kita jalankan. Jadi di dalam membangun produktivitas, sebetulnya kunci pemikirannya adalah ada unsur apapun yang Bapak Ibu gunakan sebagai bahan produksinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu melakukannya secara efisien dan efektif di dalam tengah waktu tertentu. Jadi waktu proses dibandingkan dengan proses produksi yang dijalankan apapun produksi yang dilakukan, itu Bapak Ibu bisa hitung. Proses ini ketika Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas dengan efisiensi dan efektivitas yang Bapak Ibu lakukan, sebetulnya ada proses kerja yang sederhana sekali yang dikenal sebagai 5R. Karena di dalam 5R ini sebenarnya mengembalikan kebiasaan, membangun satu kebiasaan untuk dapat mengolah segala apa yang dilakukan di proses produksi dengan melibatkan keterampilan soft skill, yaitu kecermatannya Bapak Ibu di dalam hal ini, ketelitian Bapak Ibu, supaya pelaksanaan 5R ini bisa termonitor dengan baik dan akan menunjang proses produksinya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa itu 5R? Sebetulnya 5R itu singkatan yang diadop dari 5S. 5S itu karena konsep ini dibangun oleh industri Jepang sebenarnya di awalnya. Ini singkatan dari tahapan yang disebut dengan Seiri, Seiton, ini jangan pakai Y ya, jadi Seiton, nah itu lain lagi tuh bahasanya. Terus kemudian Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, di dalam hal ini diserjemahkanlah ke bahasa Indonesia dengan ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, 4 langkah yang pertama itu adalah proses kerjanya, langkah yang kelima adalah kebiasaannya. Manfaatnya banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya tim kerja, bahkan itu akan melibatkan keterlibatan tim kerjanya Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih sendiri, bahwa setiap kali kita melakukan 5R ini, sebetulnya kita selalu akan memastikan peralatan kita siap pakai. Kalau ada masalah, lebih awal diidentifikasi. Jangan sampai karena produksinya berkala gitu ya, karena itu tidak menjadi perhatian. Pas mau produksi, pas baru tahu kalau ada masalah. Tapi beda kalau Bapak Ibu sudah merawatnya, sehingga problem solvingnya bisa lebih awal. Kemudian, bukan hanya kalau ada tim kerja, pegawai, mereka yang harus sadar. Tapi kesadaran untuk bisa memastikan segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Nah, maka Bapak Ibu perlu sekali membangun kebiasaan tadi sebagai bagian dari siklus kegiatan yang ada. Apa sih manfaatnya 5R kalau kita lihat Bapak Ibu? Ini sebenarnya proses yang bertaut nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teratur melakukan 5R-nya, maka Bapak Ibu otomatis akan menjaga kualitas, kualitas proses produksi tentunya di dalam hal ini. Karena keteraturan tadi ya. Kalau Bapak Ibu nanti ukur, ketika Bapak Ibu mengelompokkan nih, mana yang banyak dipakai, mana yang enggak. Enggak jadi satu. Sehingga yang sering dipakai, peralatannya akan lebih mudah diambil, maka waktu kerjanya akan lebih ringkas.